Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran yang penting dalam penataan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin, BPHN memiliki peran sentral dari pembentukan regulasi, penganggaran, verifikasi akreditasi pemberi bantuan hukum, hingga memastikan kualitas pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. BPHN juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan dari Mahkamah Agung, Kementerian Terkait, hingga Organisasi Masyarakat Sipil. Untuk perluasan akses keadilan, BPHN memberikan pelatihan paralegal bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga warga desa. Paralegal merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pencapaian akses terhadap keadilan, terutama dalam memberikan bantuan hukum dan pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Fakta di lapangan, peran paralegal ini juga diemban oleh kepala desa dan lorah. Mereka dianggap sebagai sosok jurudamai atau peacemaker dalam menyelesaikan permasalahan warganya. Dalam konteks ini, kedudukan dan peran strategis kepala desa dapat diandalkan sebagai ujung tombak bagi penyelesaian sengketa secara non-litigasi berdasarkan prinsip musyawarah kekeluargaan, kerukunan, kedamaian, gotong royong, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber pada Pancasila. Dengan bekal kemampuannya, kepala desa, lurah diharapkan dapat memainkan perannya untuk menjaga stabilitas sosial, politik, keamanan, ketertiban, dan hukum di dalam masyarakatnya. Dengan demikian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memandang perlu memberikan apresiasi kepada kepala desa lurah yang aktif dan berhasil dalam setiap penyelesaian sengketa antar warga dalam bentuk piagam penghargaan kepala desa lurah sebagai non-litigation bismaker dengan terlebih dahulu mengikuti dan lulus pada pendidikan dan pelatihan paralegal atau paralegal academy selama 3 hari. Paralegal academy yang diikuti oleh kepala desa lurah berguna untuk penguatan kompetensi kepala desa lurah agar menjadi paralegal Indonesia yang siap, solutif, inklusif, akomodatif, dan partisipatif dalam penyelesaian setiap sengketa di desa dan diberikan sertifikat paralegal oleh kepala BPHN sebagai bukti kompetensi dan eksistensinya sebagai paralegal. Selanjutnya, bagi kepala desa lurah tersebut yang dalam pemerintahannya baik kebijakan dan implementasinya mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata, dan lapangan kerja diberikan pula apresiasi anugrah, anubawa, sasana, jagadita. Bagi kepala desa lurah yang berhasil menyandang non-litigation bismaker dan desa kelurahan yang dipimpin yang meraih anubawa, sasana, jagadita berhak menerima anugrah paralegal justice award. Selain itu, BPHN membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendukung kepala desa lurah idolanya melalui mekanisme voting. Kepala desa lurah yang mendapatkan dukungan terbanyak dari masyarakat akan mendapatkan apresiasi dalam kategori favorit publik. Serta, BPHN juga akan memberikan penghargaan di lokal legal culture kepada camat yang telah berperan secara aktif, sadar, dan inspiratif akan budaya hukum serta mendukung program kegiatan peningkatan dan kesadaran hukum di lingkup pemerintah daerah pada Paralegal Justice Award 2024. Paralegal Justice Award tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan program yang sebelumnya telah dilakukan di tahun 2023. Berbeda dengan tahun 2024, proses seleksi oleh panitia seleksi daerah melibatkan usur pemerintah daerah, pengadilan negeri, dan kantor wilayah dilanjutkan tingkat provinsi hingga panitia seleksi nasional yang terdiri dari BPHN, Biro Hukum Mahkamah Agung, Direkturat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, dan Direkturat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan dapat terwujud pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta kestaraan di hadapan hukum. Peran vital kepala desa dan lurah menjadi salah satu elemen yang tak terpisahkan dalam mencapai tujuan tersebut. Mari kita bersinergi dalam memberikan akses keadilan yang sama kepada setiap orang untuk mendapatkan pelayanan hukum yang merata.